Ironinya, banyak pelajar dan mahasiswa yang ternyata lebih mengenal YouTuber ketimbang pahlawan nasional. Salam sahabat media Indonesia, jumpa lagi di program The Editors. Pada hari pahlawan yang bertepatan pada hari ini pada saat kita mengambil gambar, saya mencari-cari mengenai trending topics di seputar mesin pencari mengenai hari pahlawan. Ternyata cukup banyak orang yang mencari tahu mengenai hari pahlawan, tetapi sebagian orang mencari tahu mengenai stiker ataupun ucapan seputar hari pahlawan, atau ada juga yang mencari tahu apakah hari pahlawan itu termasuk hari libur. Agak berbeda dengan yang orang-orang ataupun netizen cari di mesin pencari di internet. Ada sejumlah pertanyaan yang saat ini menggelitik saya, terkait peringatan hari pahlawan, khususnya pada 2020. Misalnya, apakah kita mengetahui keterkaitan hari pahlawan dan perjuangan arek-arek Surabaya dalam mengusir pasukan persekutuan Inggris dan Belanda? Atau, berapa banyak di antara kita yang mengetahui nama Abdul Mu'is? Apakah semua mengetahui bahwa Abdul Mu'is adalah orang yang ditetapkan pertama kali sebagai pahlawan nasional? Atau kita hanya mengetahui Abdul Mu'is sebagai ruas jalan yang sering dilintasi? Ya, pada 1959, Abdul Mu'is yang merupakan penulis dan anggota Volksrat atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat pada periode Hindia Belanda, itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada tahun itu juga, pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Soekarno menetapkan Kihajar Dewan Toro dan Suryo Pranoto sebagai pahlawan nasional juga. Bila kita tidak mengetahui mengenai itu, bagaimana pula dengan nama-nama pejuang yang belum masuk ke jajaran pahlawan nasional? Banyak sebenarnya yang belum masuk ke jajaran pahlawan nasional. Semisal saja Putri Raja Terenggono dari Demak, yaitu Ratu Kalinyamat. Dia berperan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan Portugis pada abad 16. Bahkan pemikiran poros maritim dunia sudah digagas pada masa Ratu Kalinyamat berkuasa. Dia sampai sekarang belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pahlawan? Bila kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Atau kalau in Englishnya, kita sebut hero. Bila kita melihat laman Indonesia.go.id, pahlawan nasional itu adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjejahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara. Atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah syarat dan proses untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Panjang dan banyak, tidak mudah untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dan pada tahun ini, Presiden Joko Widodo menetapkan enam, nama lagi sebagai pahlawan nasional. Kenam tokoh yang barusan mendapat anugerah pahlawan nasional adalah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketimbang pahlawan nasional. Hal itu diunggapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Prabowo Argo Yuwono. Kita tidak tahu apakah ini berdasarkan survei atau metodologinya seperti apa. Akan tetapi Argo juga menambahkan temuan yang dia peroleh bahwa anak-anak umur SD dan SMP mengaku tidak mengetahui lagu nasional. Mereka lebih mengenal dan hafal lagu yang viral di media sosial, di berbagai aplikasi. Setelah kita mengetahui apa yang temuan dari Argo Yuwono, apakah itu berarti anak-anak muda tersebut keliru? Apakah anak-anak muda salah ketika mereka tidak mengenal pahlawan nasional ketika mereka tidak hafal lagu nasional? Belum tentu juga. Karena salah satu permasalahannya adalah proses pembelajaran yang diperoleh para anak muda tersebut. Seperti diunggapkan oleh sejarawan Anhar Gonggong, proses pembelajaran sejarah saat ini itu tidak berdiri sendiri dan hanya ditempelkan dengan mata pelajaran lain. Hal itulah yang menyebabkan ketidakmengetahuan generasi milenial sekarang tentang sejarah bangsanya. Itu kata Anhar Gonggong. Selain pengetahuan mengenai kepahlawanan, menurut Anhar, kondisi itu juga mengikis jiwa nasionalisme dan masa depan kebangsaan di tengah gempuran nilai-nilai asing. Ada tiga hal menurut Anhar yang harus dipahami bila ingin memahami Indonesia dengan baik. Ketiga hal tersebut ialah geografi, antropologi, dan sejarah. Sehingga menurut Anhar, orang tidak mungkin memahami Indonesia bila tidak memahami sejarah. Setelah kita mengetahui kondisinya, maka apa yang sebenarnya bisa kita lakukan saat ini? Yang pasti, anak muda harus segera mendapatkan pembelajaran sejarah, baik itu ketokohan nasional, palawan nasional, lagu nasional. Pelajaran sejarah jangan cuma menjadi tempelan. Terima kasih telah menonton!